Intro Halo teman 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 selamat datang di channel saya Dan pada video kali ini saya sedang berada di stasiun Manggarai teman teman Disitu ada stasiun KA Bandara Manggarai Dan di video kali ini saya akan melakukan trip KA Bandara dari stasiun Manggarai menuju stasiun Batu Ceper ya teman teman Dan saya tidak naik KA Bandara ini dari stasiun Manggarai menuju stasiun Bandara Sepanohata Karena saya akan mencoba hanya stasiun Batu Ceper ya teman 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 Karena untuk mencoba tarif kelas premium ya teman teman seharga 5.000 rupiah saja teman teman Cukup murah sekali dan bandara ini adalah sistemnya seperti KRL Express ya teman teman KRL Express Jadi tidak semua stasiun berhenti ya teman teman Hanya stasiun Manggarai, stasiun BNI Siti, stasiun Duri dan stasiun Batu Ceper Dan berakhir di stasiun Bandara Soekarno Hatta ya teman teman Oke dan saya sudah membeli tiketan dengan harga 5.000 rupiah dari stasiun Manggarai ini Kalau tidak salah saya membeli jam setengah 2, 13.30 sekian Dan sampai stasiun Manggarai sekitar 14 ya jam 2an gitu Jadi memakan waktu lumayan cukup lama sekitar 30 menit lebih 40 menit mungkin Oke kita langsung masuk stasiunnya dan untuk memasuki area stasiun KA Bandara Manggarai teman 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 Oke lanjut aja Oke teman teman dan ini adalah akses stasiun KA Bandara Manggarai satu-satunya dari area luar ya teman teman Jadi ini adalah satu-satunya untuk area luar Tapi teman teman bisa masuk dari stasiun ini melalui area dalam yaitu melalui peron sebelah jalur 6 ya teman teman Nah oke seperti ini ini adalah bagian dari jalan sementara ya teman teman Jadi nanti kedepannya pintu masuknya bukan disini tapi diperbagus lagi Jadi karena ada pembangunan stasiun jadinya akses jalannya ditutup oleh penutup proyek ya teman teman Nah semoga aja nanti kedepannya lebih dipercepat lagi dah buat pembangunan stasiun KA Bandara ini agar lebih nyaman ya teman teman Nah ini pintu masuknya ini adalah pintu masuk yang hasil dengan menggunakan pintu otomatis ya Disediakan oleh pencuci tangan Nah ini otomatis ya teman teman Dan disini suasananya sangat sepi sekali ya teman teman Karena penumpang tidak menunggu disini tapi penumpang langsung naik ke atas ya teman teman Karena untuk tiket semuanya itu boarding pass semuanya hanya di atas aja ya Dan disini ada peta peta jalur KA Jabodetabek teman teman Kalau misalnya mau transit naik KRL bisa dari sini ya teman teman Oke teman teman saat ini saya sedang berada di dalam bangunan stasiun KA Bandara ya teman teman Dan dibelakang saya ada stasiun Manggarai Utama ya teman teman Disitu ada KRL Disini suasananya sepi sekali ya teman teman Hanya saya doang ya disini Nah ini itu pintu masuk selanjutnya teman teman Untuk naik ke atas Tadi pintu masuk dari luarnya Masuk ke sini ya teman teman Dapat pintu otomatis Disini sepi banget Nah disini terdapat fasilitasnya terdapat trolling Nah disini ada peta apa nih Jalur kereta Sudah kita langsung saja untuk masuk ke arah bagian sana teman teman Disini ada lift dan ada ekskalator Sepi banget ya hari ini saya pengen naik premium kereta itu tersedia ya sudah tersedia kalau nggak salah Sekarang keretanya Oke ini KRL nya kayaknya keretanya KA Bandaranya Oke kita langsung naik ke atas disana ada fasilitas lift tapi saya pengen naik yang ini Pakai sensor ya Kok ngejalan Oh mati ekskalator mati teman teman Aduh sepi banget ya Dan ini bangunannya samping pemukiman gitu Berasnya ya teman teman ruangannya Sepi Sepi banget Tuh lihat Uh liftnya jalan Oke ini ada KA Bandaranya Sudah tersedia di jalur 9 Pintu masuk Nah Disini terlihat ada apa Terlihat balayah samanggar ya teman teman Balayah samanggarai Balayah samanggarai Itu pintunya ditutup ya balayah samanggarai Itu pintunya ditutup ya balayah sanya ya kita langsung kesana saja disini ada mesin tiket penjual otomatis disini ada mesinnya tapi saya tidak menggunakan ini karena saya sudah membeli tiketnya terlebih dahulu di aplikasi KAI Bandara disini support debit tempelkan kartu mungkin support juga sama kartu uang elektronik fasilitasnya lumayan bisa pakai link saja oke dan disini sepi banget ya oke ini ada jetnya teman-teman jadi bisa menggunakan kartu kartu elektronik sejenis e-money gitu untuk kelas eksekutif tapi untuk yang saya naikin KA kereta ekonomi tidak support dengan pembayaran tersebut jadi saya sudah menyediakan lewat aplikasi KAI Bandara ini tarif eksekutif ya teman-teman tapi saya nyobanya yang tarif premium harga 5.000 dari Manggarai menuju stasiun botu Cepera oke langsung aja kita masuk ke gatenya jadi saya harus nge-scan dan matikan kameranya oke oke teman-teman dan sekarang saya sudah melewati area gate ya teman-teman setelah meng-scan tiket saya pada smartphone saya dan disini terdapat troll ya teman-teman fasilitasnya dan disini ternyata suasananya lumayan ramai ya teman-teman daripada yang tadi pintu masuk tadi ya teman-teman dan disini ada tulisan under construction mungkin tidak bisa belum bisa digunakan oleh penumpang karena memangnya belum difungsikan mungkin dan disini ada fasilitas apa itu casan ya biasa fasilitas stasiun pada umumnya ada toilet seperti biasa ya teman-teman tapi stasiun ini hanya stasiun KAI Bandara jadi tidak bisa digunakan untuk stasiun KRL ya teman-teman dan disini suasananya lumayan rame ya wah ternyata disini ada miniaturnya teman-teman miniatur untuk stasiun Manggarai kedepannya ya teman-teman disini terlihat miniaturnya rencananya akan memiliki dua lantai ya teman-teman dua lantai dan lumayan modern ya teman-teman seperti stasiun Jati Negara biasa dan semoga aja ini dipercepat deh untuk stasiun KRL yang diatasnya dan disini penumpang masih menunggu ya teman-teman untuk naik kereta padahal kereta yang sudah ada tapi diharuskan untuk menunggu karena untuk pembersihan ya teman-teman nah jadi disini kita diharuskan untuk meng-scan tiket ya teman-teman kepada petugas ya teman-teman jadi tadi sebenarnya saya belum melakukan scan tiket dikarenakan entah kenapa ya teman-teman mungkin belum bisa dipergunakan untuk kereta kelas premium ini ya teman-teman jadi harus di-scan secara manual oleh petugas mbak-mbak ini ya teman-teman dan disini mengantri ya teman-teman terlihat penumpangnya lumayan banyak ya teman-teman tidak sedikit tapi lumayan ya selamat menikmati selamat menikmati terlihat penumpangnya Terima kasih. 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 Terima kasih.